Pemirsa Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalimantan Selatan diwarnai adanya pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga Bawaslu Kalimantan Selatan pun tengah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendampingan terkait PHPU di Pilkada Kalimantan Selatan 2020. Pemirsa berikut habar nang lengkapnya. Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalimantan Selatan diwarnai adanya pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan Iwan Setiawan menghentak Wani Prima TV usai sharing dengan Insan Media di awal kantor Bawaslu Kalimantan Selatan di jalan RM Marta Dinata Banjarmasin Tengah di lengkap Marian Jumat 18 Desember 2020 memadahkan. Bila di Kabupaten Banjar, Jawa ada paslon yang mengajukan PHPU ke MK, WAN masih dilakukan pengawasan. Menurut Iwan Setiawan, pengajuan PHPU ke Lembaga Tinggi Negara adalah biasa terjadi di Pilkada. Bahkan 5 tahun lalu di Kabupaten Kota Baru Jawa melakukan PHPU, WAN hasilnya adalah Bupati WAN Wakil Bupati terpilih pada Pilkada lalu yaitu Said Jafar WAN Burhanuddin. Di Pilkada kali ini pun di Kota Baru Ujar Iwan Setiawan kembali terjadi PHPU karena selisih suara kecil. Paslon nomor urut 1, Said Jafar Rudi Latif memperoleh suara 48,5 persen. Sedangkan paslon nomor urut 2, Burhanuddin Bah Rudin memperoleh suara 51,5 persen. Selain itu hasil pemilihan Gubernur WAN Wakil Gubernur Kalimantan Selatan serta Bupati WAN Wakil Bupati Banjar, Jawa kemungkinan Ujar Iwan Setiawan akan ke arah PHPU. Sehingga Bawaslu Kalimantan Selatan pun tengah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendampingan terkait PHPU di Pilkada Kalimantan Selatan 2020. Kemungkinan dari Kewikon, dari Siwaslu, tapi ini bukan menjadi patokan. Patokan kita tetap hasil rekapitulasi oleh PHPU dan si Repak. Kami juga punya hasil sebenarnya, tapi kami tidak bisa menyampaikan ini karena ini tidak bisa diterapkan menjawabkan. Tapi Bawaslu biasanya jadi saksi ke atau apa? Di mana? Kalau laporan-laporan sebeginya? Biasanya. Bawaslu ya. Bawaslu yang jadi sakti ya? Iya. Siap aja berarti, kalau misalkan di Kalser ada duga tim? Sudah kami siapkan. Tim kami pun sudah siap. Berapa lama nanti Mondok di Jakarta menyusahkan PHPU di sesuai jadwal kami sudah siap. Itu bagian Pak Nurismadid sebenarnya, tapi saya pantau terus. Pak Nurismadid sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan PHPU, tim yang akan turun ke sana, pendampingan dan sebagainya.